selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan bot Fritboot ke dalam server discord kita guys nah Fritboot sendiri adalah bot discord untuk mendengarkan lagu ya guys ya alias play lagu di server di short kita nah ini adalah salah satu rekomendasi dari kotutorial sendiri untuk menambahkan bot di dalam server discord kalian Nah langsung aja untuk cara pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini guys Nah setelah itu kalian buka Google Chrome atau browser yang ada di HP kalian dan ketikan disini tulisannya Fritboot kayak gini guys Nah setelah kalian ketikan Fritboot seperti ini Fritboot discord kalian pilih yang paling atas ini guys but nah yang Fritboot.com ini ya Nah setelah kalian pilih kalian pilih yang itu discord Nah nanti tampilannya akan seperti ini jika tampilannya berbeda atau kalian disuruh login sama websitenya kalian login aja menggunakan email dan password discord kalian guys Nah setelah kalian login nanti tampilannya akan seperti ini Nah di sini kalian kalian pilih server discord yang ingin kalian tambahkan bot discordnya disini kontrol akan nambahkan ke server discordnya kotutorial yang namanya kotutorial ini guys Nah setelah itu kalian Scroll kebawah kalian pilih auto race ini guys untuk melanjutkan Nah setelah itu kalian pilih yang aku manusia Nah jika sudah seperti ini tulisannya Fritboot music was successful edit atau yang artinya bot ini sudah masuk ke dalam server discord kalian kalian tinggal masuk aja ke server discordnya jika kalian udah tahu komennya jika kalian belum tahu komennya apa aja kalian bisa klik di bagian komen ini Nah komen itu sendiri adalah cara untuk memanggil atau menggunakan botnya guys jadi untuk menggunakan botnya kalian harus ketikan titik koma dua kali titik koma titik koma lalu P spasi judul lagu atau link lagunya nah disini ada judul lagu atau link lagunya jadi untuk mendengarkan lagunya titik koma dua kali P spasi judul lagu atau link lagu tersebut oke nah untuk skipnya kalian bisa titik koma dua kali S untuk skip dan untuk stop titik koma dua kali ST gitu guys jadi so langsung aja kita coba eh disini kotutorial bakal masuk ke server discordnya kotutorial yang udah kotutorial tambahin botnya tadi yaitu tutorial yang ini ya Oke kita coba lihat apakah botnya sudah memasuk Oke kita lihat di anggota baru disini udah masuk botnya nah kalian bisa lihat si freeputnya udah masuk Oke kita sekarang akan langsung coba kita bakal masuk ke channel musik kita bakalan masuk ke channel musik nah channel voice musik udah kotutorial masukin setelah itu kita request di request musik ya guys ya Nah untuk request nya tadi komennya kita membutuhkan titik koma dua kali P spasi judul lagunya nah judul lagunya kita akan play lagu hmm layang suara nah misalnya seperti ini setelah itu kita tinggal kirim oke jadi semisal tulisan kalian layang suara nah disini botnya akan memberikan pilihan nah botnya ada lima nih pilihan nih dengan judul lagu layang suara kamu ingin memilih yang mana misalnya yang penyanyinya Sabia Sufa atau Ratna Atika atau lainnya Oke disini kotor bakalan play yang lagunya nomor satu itu Syahiba Saufa Oke kita akan pilih lagunya dengan cara ini ada tutorialnya titik koma dua kali di play nomor yang kalian inginkan Oke kita akan play titik koma play nomor satu Oke kita langsung aja kirim Hai Oke Oh otomatis terplay ya nomor satu sekarang kita coba dengarkan Wow kenceng sekali suaranya Oke disini udah terbukti ya jika botnya itu berfungsi Oke kita bakalan kalian kecilin dulu botnya Oh ya kalian juga bisa ngecilin volume botnya dengan cara klik tahan di bagian botnya ini kan klik tahan setelah itu kalian kecilin volumenya seperti ini Oke jika kalian terlalu kencang ya atau kalian bisa kecilin lewat HP kalian gitu Oke sekarang kita akan stop Oke untuk stop tadi titik koma dua kali ST untuk stop Oke 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 otomatis hilang ya otomatis hilang botnya Oke jadi udah berhasil ya itu tadi botnya untuk memplay lagu jadi kayak gitu tadi caranya dan bot ini tuh kelebihannya menurut tutorial itu jika kita ngeplay lagu misalnya judulnya layang soro gitu dan penyanyinya ada banyak atau mungkin yang menyanyikan itu berbagai macam atau berbagai versi itu bot ini akan merekomendasikan dan kita tinggal pilih aja kalau bot-bot musik discord yang lain tuh kan langsung di play aca gitu kan ya atau yang terpopuler yang di play kalau ini enggak ada rekomendasinya sebanyak lima rekomendasi seperti tadi Oke mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorialnya kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah guys Nah see you the next video bye-bye hai hai